Halo kita jumpa lagi, hari ini aku bakal bagiin cara modeling packaging seperti ini dengan menggunakan UV Android yang sederhana Cara ini cocok untuk kalian yang punya desain packaging tapi pengen preview ke 3D Oke gak usah lama-lama langsung aja ke tutorialnya Oke yang pertama-tama kalian bisa buka desain kalian atau kalian bisa download di deskripsi ya untuk kalian belajar tutorial kali ini Karena aku udah siapin di kolom deskripsi dan kita punya packaging dengan ukuran 5cm x 12cm untuk tinggi dan alasnya 5x5cm Jadi ukurannya adalah 5x5x12cm oke Oke selanjutnya kalian bisa export gambarnya ya Biasanya aku pakai save for web dan kita ganti jadi 2000 biar hasil rendernya nanti agak bagus ya Dan save aja Save, nah ini aku tadi udah coba-coba ya jadi packaging 1 save Dan mungkin varian yang lainnya kalian klik dulu artboardnya dan ctrl shift S Dan ini juga ganti lagi 2000 oke Save Oke Oke setelah kalian export kita pindah ke blender oke Dan yang pertama kita lakukan adalah Kita delete dulu lampu dan ininya ya Dan satu untuk tampa depan Dan kalian pergi ke sini dan ganti unitnya jadi cm ya oke Oke dan Kita bisa ubah ukurannya N Jadi 5x5x12cm oke Nah Nah selanjutnya kita langsung aja kasih material packaging yang udah kita export tadi ke image ya Dengan cara kita pergi ke sini dan shader editor Kita prinsipal bsdf ctrl T Jangan lupa install node wrangler ya Supaya ctrl T nya berfungsi dan open Dan packaging 1 oke Open Dan selanjutnya kita perlu ke UV editing Nah ini bagian pentingnya ya Nah satu Nah jadi karena depannya ini Depan ini kita mau di sini Jadi kita perlu maksimnya adalah Seperti ini Nah Ini ya tutup atasnya Dan ini adalah lemnya Jadi Bagian sini Dan ini adalah bagian bawahnya Oke Nah Jadi maksimnya seperti ini ya Kelilingnya Nah Mengikuti sesuai dengan packaging kita ya Klik kanan dan maksim oke Dan object mode jangan lupa ya Ctrl A Scale Supaya Hasilnya bagus Tap lagi dan A U Unwrap Nah Maka dia udah sesuai sebenernya ya Tapi cuma kebalik aja Jadi kita klik ini Dan klik kanan mirror Y ya Nah kurang lebih seperti ini Maka dia udah Sesuai S Kita pas-pasin aja ya Dengan packagingnya Nah Oke Kurasa ini udah cukup ya Kalau kurang kita tinggal Sesuaikan aja Nah kurang lebih ya Dan kita preview disini Review Nah ini kan kebalik ya Jadi kita tinggal object mode Dan klik kanan Mirror X global Nah makanya udah gak kebalik lagi ya Nah ini kurasa udah cukup bagus Dan kita balik ke layout lagi Dan kita mau duplikat dari packagingnya Shift D X Nah kurang lebih seperti itu Dan jangan lupa kalian kasih nama Packaging Dan untuk yang ini kita Klik angka 2 ini Dan klik angka 2 yang disini ya Jangan lupa Nah Dan kita kasih nama Packaging 2 Dan kita bisa Masukkan gambar Packaging kedua Nah Jadi kalian gak perlu setting lagi ya Untuk yang kedua Ketiga dan keempat Kalau kalian punya Packaging yang berbeda-beda ya Oke selanjutnya kita udah bisa Kasih lighting Dan Render ya Kali ini aku bakal buat simple aja Dengan cara Shift A Mesh dan plane Tap Dan ke add select E untuk extrude Z disumbuh Z Dan ctrl B Nah kurang lebih seperti ini Oke dan object mode Kita akan tidurin aja ya R Nah kurang lebih seperti itu Nah Dan tanpa atas Kita bakal Duplikat Shift D X Dan ini aku kasih 180 ya Biar dia tampak belakang Dan ini juga Shift D X Nah kurang lebih Dan ini aku kasih Di 180 Rotasinya Biar dia juga ada tampak belakang ya Dan ini tinggal Aku beginiin oke Dan Shift A Light dan area Gedein aja Sampai melebihi Dari backgroundnya Dan naikin seperti ini Dan Shift D Klik kanan R Nah kurang lebih seperti ini G Mungkin aku perlu Di Rotasi ya 45 derajat Sorry R Minus 45 Nah seperti itu ya Dan G Aku taruh di pojuan sini Kurang lebih seperti itu Dan kita pergi ke render setting Aku ganti jadi cycles Dan GPU compute Denizing aku ganti Jadi optik Optik Dan Color management Standard Dan High contrast Oke Kita sudah bisa lihat preview nya Nah masih terlalu gelap ya Jadi klik lampu yang bagian sini Dan kita ganti jadi 20 watt Dan ini mungkin di 15 watt Nah Sudah oke Dan jangan lupa ya Backgroundnya kita perlu kasih material BG dan Kita Turun Rockness nya Spekular kita naikin dikit Oke Nah seperti itu Dan Shift A Kamera Seperti biasa Ctrl Alt 0 Nah maka dia sudah Sesuai dengan Ini ya Terakhir kita view Dan kita ke view sini Dan kamera itu view Dan Majuin aja ya Nah kurang lebih Seperti ini Nah Oke dan Kalian bisa langsung render aja F12 Oke Udah jadi Packaging nya kurang lebih Seperti ini Kalau kalian ngerasa Kurang terang lampunya Kalian bisa Naikin aja ya Intensitas cahayanya Mungkin disini Aku kasih 25 watt Dan Nah Kurang lebih seperti itu Dan Sudah bisa kalian render F12 Oke Tutorial kali ini Sudah selesai Dan Cara ini Cocok banget Bagi kalian yang punya Desain Dan Pengen preview 3D Ke klien Misal Supaya Project kalian Goal gitu ya Karena preview nya Lebih bagus Oke Gitu aja Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Bagi kalian Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa